Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Contoh di bidang administratif Itu orang-orang Tionghoa pada saat itu Wajib memiliki yang namanya SBKRI Atau Surat Bukti Keluarga Negara Republik Indonesia SBKRI inilah yang menjadi dasar Untuk kita untuk mengurus yang namanya Akta lahir, KTP, PASPO, surat nikah hingga akta kematian Kemudian juga di bidang sosial budaya Orang-orang Tionghoa di zaman itu Itu tidak boleh menggunakan nama Tionghoa atau nama Mandarinnya Kemudian kita juga dilarang untuk merayakan Yang namanya tradisi-tradisi kita Bahkan pertunjukan seperti Barongsaipun dilarang Nah, orang Tionghoa di saat itu Orang Tionghoa di saat itu memang dilarang untuk berpolitik praktis Jadi satu-satunya ruang yang diberikan kepada masyarakat Tionghoa saat itu adalah Ya hanya ekonomi Nah, itu kenapa Orde Baru itu menghasilkan anak-anak muda Tionghoa Yang memang bisa dikatakan apolitis dan ahistoris Mereka taunya ya habis sekolah Ya memang mereka berdagang, mereka berbisnis, ya membuka usaha Nah, di kemudian hari inilah yang mengakibatkan orang-orang Tionghoa itu Yang memuasai wilayah ekonomi itu Nah, sekali lagi itu merupakan dampak daripada kebijakan pada saat Orde Baru Nah, saya kebetulan lahir dari orang tua Tionghoa Ayah ibu itu dua-duanya margatan Tetapi saya dibesarkan dengan cara yang cukup moderat Orang tua itu sangat terbuka dan juga progresif Jadi, contoh masa kecil saya itu Ayah itu kalau membesarkan bedik kami itu selalu dengan cara itu Dengan membaca buku Kemudian kalau kami itu libur sekolah itu tidak seperti anak-anak yang lain Kalau anak-anak lain itu kan libur sekolah pasti dia akan datang ke Diajak ke kota-kota besar Seperti ke Jakarta Kalau kami malah diajak untuk ikut ayah itu ke tempat kerjanya beliau Di pedalaman, di perkampungan Jadi memang sejak kecil itu Saya, kakak adik saya itu memang terbiasa hidup bersama masyarakat di perkampungan Nah, cara seperti itulah Memang ini yang menjadi cara berpikir, falsapa, filosofi saya Kemudian ayah juga mengajarkan tentang bagaimana itu demokrasi keberpihakan sosial Nah, pada saat saya dewasa Saya baru tahu bahwa inilah yang menjadi modal dasar saya untuk menjadi aktivisme 8 Pada saat saya kuliah di kampus Taruman Negara Saya kebetulan bertemu dengan satu dosen muda Namanya Kurnia Setiawan Panggilannya itu Bangkur Dan juga seorang teman yang namanya Arief Rahman Yang di kemudian hari kita bertiga ini Sampai hari ini masih sahabat seperjuangan Dan saudara Arief Rahman itu sekarang menjadi sekjen di MPN Pemuda Pancasila Nah, singkat cerita pada saat itu Melalui saudara Kurnia Setiawan dan Arief Rahman inilah Saya diajak masuk ke dalam dunia pergerakan aktivis mahasiswa Jakarta Nah, di situ cerita saya menjadi aktivis 98 itu dimulai Itu yang pertama Kemudian mengenai cerita awal Keterlibatan saya di dalam organisasi dan komunitas Tionghoa Indonesia Itu berawal juga pada saat saya menjadi mahasiswa kampus Taruman Negara Di situ saya berkenalan Berinteraksi dengan beberapa pengurus yayasan kampus Taruman Negara Ada Almarhum Bapak Handai Suryabawa Kemudian ada Dr. Edi Linus Horuntu Nah, Dr. Edi Linus Horuntu ini tercatat sebagai salah satu pendiri dari Yayasan Sosial Shing Minghui Jadi kalau orang-orang Tionghoa mempelajari literasi sejarah Tionghoa di Indonesia Shing Minghui ini merupakan salah satu organisasi terbesar pada saat itu Dari organisasi Shing Minghui inilah lahir Universitas Taruman Negara dan Rumah Sakit Sumberwaras Nah, oleh Dr. Edi Linus Horuntu ini saya diperkenalkan dengan Almarhum Pak Edi Lembong Nah, Pak Edi Lembong ini adalah pendiri perhimpunan inti sekaligus ketua umum pertama Dari situ saya diajak masuk dalam kepengurusan inti Saya mendapatkan kepercayaan menjadi ketua Departemen Pemuda Pengurus Perhimpunan Inti Pusat Nah, disitulah cerita awal saya masuk di dalam dunia organisasi dan komunitas Tionghoa di Indonesia Jadi kalau kita bicara mengenai peristiwa 13-14 Mei ini terus terang merupakan salah satu catatan kelam bagi perjalanan bangsa Indonesia Saya ingat betul tanggal 13 Mei itu saya sebagai mahasiswa dari Kampus Taruman Negara Saya itu bersama teman-teman untar itu sedang melayak ke Kampus Trisakti Karena tanggal 12 Mei, satu hari sebelumnya itu kita tahu terjadi tragedi Trisakti Yang dimana empat mahasiswa Trisakti itu gugur sebagai pahlawan reformasi Jadi pada saat itu kita datang sebagai dukungan moral mahasiswa Indonesia bagi teman-teman Trisakti Atas peristiwa tragedi Trisakti tersebut Situasinya terus terang di Kampus Trisakti itu teman-teman Trisakti itu dalam keadaan yang masih syok ya Banyak teman-teman kampus yang memang pas kainstiden tanggal 12 itu tidak pulang ke rumah Atau tidak pulang ke kos, mereka tetap bertahan di Kampus Trisakti Bahkan Presiden mahasiswa Trisakti, kawan Julianto Hendro itu juga menjadi salah satu korban penembakan Syukurnya kawan Hendro ini selamat Nah, di luar dari Kampus Trisakti dan Taruman Negara yang memang letaknya bersebelahan di Grogol Pada saat itu sebenarnya kita tahu situasi Jakarta itu dan dibilangnya Grogol itu sudah tidak kondusif Kita mendapat informasi itu banyak berbagai konsentrasi massa yang terjadi di Jakarta Nah, siang hari itu sudah terjadi informasi itu pecah kerusuhan Bukan hanya di Jakarta tapi berbagai titik yang ada di Indonesia Nah, saya dan teman-teman Untar itu kembali ke kampus Nah, kebetulan di sana kita bersepakat Kita harus membuat posko di kampus Mengapa? Karena kita tahu Kampus Taruman Negara ini isinya itu mahasiswa-mahasiswa yang mayoritas ini dari daerah Jadi banyak anak-anak kampus, mahasiswa-mahasiswi yang memang pada saat itu terjebak di kos Mereka tidak bisa pulang kampung dan pada saat kerusuhan mereka juga tidak bisa kemana-mana Jadi memang kita secara spontan itu bersama teman-teman yang siap Itu kita menjemput teman-teman di kos ataupun di rumah kontrakan kita bawa ke kampus Nah, itu kita lakukan selama beberapa hari Sambil melakukan proses evakuasi itu malamnya Saya bersama kawan Kurnia Setiawan itu dan Arief Rahman Kita ikut di dalam konsolidasi dan rapat-rapat teknis di organ aksi yang namanya Forkot Nah, di Forkot inilah kita masih melakukan aksi demonstrasi Puncaknya pada tanggal 19 Mei Kita mahasiswa Indonesia itu berhasil menduduki gedung DPR-MPR Selang dua hari itu Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri Nah, disitulah berakhir rejim orde baru kita masuk pada orde reformasi Sebenarnya sebagai aktivis menapan ya di saat itu Kita sendiri sudah mendengar nama Anies Baswedan Juga mendengar nama Muhammad Iskandar Mereka ini sudah menjadi tokoh aktivis yang menjadi referensi Yang dikenal oleh adik-adik mahasiswa Baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Yogyakarta Nah, tetapi perjumpaan pertama saya dengan Pak Anies itu Mungkin di sekitar tahun 2009-2010 Awalnya itu saya ditelepon oleh Mbak Mardia Kamin Itu Direktur Eksekutif Tempo Institute Beliau itu mengajak saya dari Inti waktu itu Untuk bekerjasama Jadi Tempo Institute bekerjasama dengan Inti Dan juga General Electric waktu itu CEO-nya Bang Almarhum Bang Hendri Satriago Nah, kita itu membuat lomba menulis SI Dengan tema menjadi Indonesia Nah, salah satu lokasi acara kita itu ada di kampus Paramadina Dimana Pak Anies itu sebagai rektor dari kampus Paramadina pada saat itu Pak Anies Baswedan dan masyarakat Tionghoa Mungkin saya akan awali dengan cerita pada tanggal 15 September 2023 yang lalu Pak Anies dan Ibu Ferry itu hadir di acara silaturami kebangsaan Komin, kebetulan komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa Kebetulan saya sebagai ketua panitiannya Nah, di situ kurang lebih ada 200 undangan Tokoh simpul relawan Yang sebenarnya ini adalah tokoh-tokoh Ataupun simpul relawan Yang terdiri dari berbagai elemen yang ada di masyarakat Tionghoa Dari kalangan pengusaha Dari kalangan profesional Dari kalangan aktivis dan tokoh masyarakat Kemudian dari kelompok milenial pelajar muda Nah, sebenarnya 200 orang ini adalah orang-orang yang pernah Berinteraksi, bekerjasama Bahkan pernah dibantu oleh Pak Anies Jadi ini perjalanannya panjang Bukan hanya sekedar kenal pada saat acara di silaturami kebangsaan itu Tetapi mereka sudah kenal dan bekerjasama dengan Pak Anies Pada saat Pak Anies sebagai Gubernur DKI Bahkan jauh sebelum itu Pada saat Pak Anies masih sebagai Menteri Pendidikan Pada saat Pak Anies itu menginisiasi program Indonesia Mengajar Nah, bahkan disitu juga hadir sahabat Pak Anies Yang namanya Pak Tom Lembong Nah, sebagai catatan Pak Tom Lembong ini merupakan keponakan dari almarhum Pak Edi Lembong itu Nah, Pak Edi Lembong melalui yayasan Nabil Yayasan Nation Building-nya Itu adalah yayasan yang mengusulkan Abdurrahman Baswedan Kakek dari Pak Anies Baswedan itu sebagai pahlawan nasional Nah, kalau kita tarik lagi lebih jauh Di komit itu ada satu tokoh sepuh kita namanya Pak Bambang Sunarko Pak Bambang Sunarko ini ayahnya itu adalah seorang wartawan sekaligus penulis Nah, kita tahu di jamannya itu Abdurrahman Baswedan itu pernah magang di satu koran yang namanya Sintipo Nah, pemimpin redaksinya itu adalah Lim Kun Hian Jadi, AR Baswedan itu mempunyai persahabatan baik dengan Lim Kun Hian Jadi, kalau ditanya Bagaimana hubungan Pak Anies itu dengan masyarakat Tionghoa? Ya, sejatinya hubungan itu sudah terjalin sejak lama Sejak kakek daripada Pak Anies Baswedan Jadi, tidak berlihat bihan Kalau dari kami, komit Itu kami berkali-kali menyampaikan bahwa Pak Anies Baswedan ini sesungguhnya adalah bagian daripada keluarga besar Komunitas Masyarakat Indonesia Tionghoa Kita coba bedah pasangan Amin ini ya Anies Baswedan, Muhammad Iskandar Ini yang satu cucu pangkawan nasional Yang satu itu cucu pendiri ENKO Sama-sama nasionalis Sama-sama santri Sama-sama aktivis kampus Sama-sama aktivis yang pernah melawan rejim order baru Sama-sama pemimpin muda Yang malah telah melintang di dalam dunia sosial, politik, kebangsaan Jadi, ini adalah pasangan yang sangat serasi Dan inilah duit tunggal Jadi, tidak berlebihan Kalau dari kami itu Aktivis 98, khususnya bergabung di Perimpunan Aktivis 98 Itu selalu menyampaikan bahwa Amin ini adalah simbol pemersatu bangsa Amin ini adalah simbol perubahan Jadi, kita optimis Mas Kita sudah 78 tahun merdeka 96 tahun sejak Sumpah Pemuda yang kedua Hari ini, kita harus sungguh-sungguh mempertanyakan kembali Apakah negara ini telah sungguh-sungguh bekerja untuk melindungi segedap tumpah darah Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut dalam menjaga perdamaian yang keterlukan dunia Apakah negara telah melakukannya dengan sungguh-sungguh Kemudian terkait dengan cita-cita reformasi Kita ingin adanya membangun iklim demokrasi yang secara substansif Itu berkualitas Bukan hanya demokrasi yang prosedural Kita juga ingin adanya penegakan hukum Penegakan hak asasi manusia Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab Apakah ini sudah kita lakukan? Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai dua cita-cita luhur tersebut Kita menyadari bahwa kita masih jauh dari harapan tersebut Oleh karenanya pemilu 2024 ini Kita mempunyai harapan yang sangat besar Nah, tentunya harapan ini kita percaya Itu ada di dalam pasangan Amin Sejatinya perubahan itu adalah kenescahayaan Akan hadir Oleh karena itu kita berharap Pasangan Amin ini Kita dapat mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia Untuk bisa melakukan perubahan Untuk Indonesia lebih baik Untuk Indonesia adil dan pakmur Tanpa terkecuan Cerlas Cerlik Menang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!